Intro Pemirsa menyambut Hari Raya Galungan dan Kuningan, pengurus PDI Perjuangan Ranting Desa Sida Karya kembali mengadakan bakti sosial Pasar Murah, Sembako, dan Sarana Upakara bersubsidi di Balai Banjar, Suwengkangin, Desa Sida Karya dan Pasar. Kegiatan ini merupakan program Tahunan PDI Perjuangan Ranting Sida Karya dan tahun ini merupakan pelaksanaan yang ke-10. Pelaksanaan Pasar Murah, Sembako, dan Sarana Upakara bersubsidi tahun ini dikemas lebih sederhana. Tujuan utamanya untuk meringankan beban ekonomi masyarakat khususnya kerama Bali yang akan melaksanakan Hari Raya Galungan dalam waktu dekat ini. Menjelang Hari Raya seperti saat ini, harga-harga kebutuhan pokok termasuk Sarana Upakara di pasaran cukup tinggi sehingga kondisi ini semakin memberatkan kerama. Karena itu kehadiran Pasar Murah ini setidaknya dapat meringankan beban kerama karena barang yang dijual harganya jauh di bawah harga yang ada di pasaran. Harapannya ya sering dilapikin aja, dibanyar-banyar. Khususnya dibagi ya, harga dalat-alat Banten itu kan setelah udah lumayan melambung tinggi ya apalagi rakyat banyak. Dalam Pasar Murah ini, Panitia menyediakan 700 paket sembako bersubsidi, sarga Rp50.000 per paket dan subsidi yang dibanderol Rp27.500.000 per paket. Sehingga total subsidi paket sembako sebesar Rp19.250.000. Ketua Panitia Pasar Murah Imade Kernajaya menjelaskan, untuk Sarana Upakara bersubsidi, Panitia menyediakan kurang lebih Rp2 paket dengan total subsidi Rp6-7 juta. Selain Pasar Murah, PD Perjuangan Ranting Desa Sida Karya juga tak melupakan fungsi sosialnya dengan menyerahkan 67 paket sembako gratis kepada keluarga kurang mampu dan jerobanku. Untuk kali ini, kami dari Panitia Pasar Murah dan Semako Gratis dan Sarana Upakara bersubsidi untuk kali ini, pelaksanaan yang ke-10 kalinya. Ini merupakan program tahunan dari Panteng Kedipu Sida Karyo. Pasar Murah Semako dan Sarana Upakara bersubsidi yang diselenggarakan PD Perjuangan Ranting Sida Karya, dibuka Nyoman Darse mewakili Ketua DPC PD Perjuangan Kota Dimpasar. Inisiator kegiatan ini, Wayan Swadiputra, mengapresiasi pengurus ranting dan semua fiak yang telah mendukung bakti sosial ini. Toko masyarakat Desa Sida Karya yang juga anggota DPRD Kota Dimpasar ini berharam, Pasar Murah bersubsidi bisa terus diadakan rutin setiap tahun, khususnya menjelang Hari Raya Galungan, sehingga dapat membantu meringankan pengeluaran warga masyarakat. Dalam Pasar Murah bersubsidi ini, PD Perjuangan Ranting Sida Karya bekerjasama dengan Pemerintah Kota Dimpasar, PD Pasar Kota Dimpasar, PD Parkir Kota Dimpasar, PAC PD Perjuangan Dinpasar Selatan, Pemerintah Desa Sida Karya, dan juga menggandeng minimarket Kokomar. Wayan Swadip mengatakan, Pasar Murah ini juga didukung oleh sejumlah kooperasi yang ada di Desa Sida Karya, antara lain Kooperasi Dana Rahayu, Kooperasi Mitakarya, Kooperasi Werdi Dana Rahayu, Kooperasi Dharma Bakti Sedana, dan juga Persekutuan Jemaat Kristiani. Tim Liputan Bali TV